Brigadei Al-Quds sayap militer Jihad Islam Palestina atau P.I.J. melancarkan serangan menyasar pasukan Israel di wilayah Gaza. Video dirilis tanggal 20 November. Kami menargetkan konsentrasi tentara dan kendaraan musuh dengan mortir di sekitar menara Sheikh Zayed di jalur Gaza Utara. Demikian pernyataan Brigadei Al-Quds di media resminya. Faksi perlawanan Palestina ini juga mengklaim berhasil mengeliminir dan melukai enam tentara Israel dalam bentrokan sengit dengan senapan mesin dan RPG di Poros Al-Takodum, sebelah barat Beit Lahiyah. Al-Quds juga membom Nairos dengan salvo rudal dan situs militer Mars Israel dengan rentetan mortir kaliber berat. Faksi ini juga merilis peluncuran rudal Badar III menyasar wilayah yang dicaplok Israel. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terpisah, militer Israel melansir rekaman menyerang target di Gaza lewat jalur udara, laut dan darat. Operasi darat di jalur Gaza terus berlanjut, IDF dan ISA mengklaim menetralkan tiga komandan kompi tambahan organisasi Hamas. Pasukan IDF terus berlanjut. Pasukan IDF terus beroperasi di jalur Gaza, mengarahkan pesawat untuk menyerang teroris, infrastruktur teroris, dan menemukan lokasi senjata dan peralatan militer. Jet tempur IDF, yang diarahkan oleh intelijen IDF dan ISA, menewaskan tiga komandan kompi Hamas lainnya, demikian keterangan resmi IDF. Perang Israel melawan Hamas memasuki hari 44 tanggal 20 November tahun 2023. Belum ada tanda gencatan senjata. Bilansir Al-Jazira dari Kementerian Kesehatan Gaza, total 11.470 meninggal di kubu Palestina di jalur Gaza termasuk 4.710 anak-anak. Lebih 29.000 dilaporkan terluka. Di tepi barat, 197 meninggal dan 2.750 terluka. Di kubu Israel, 1.200 dilaporkan meninggal dan 5.600 terluka. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih telah menonton!